Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau unboxing dan review panci khusus masak MPAC bayi Ini dikemas dengan menggunakan bubble warp Insya Allah paketannya aman ya Ini sambil saya unboxing Nah panci MPAC ini saya belinya di Shopee Nama tokonya itu Go Happy Official Store Saya beli dengan harga Rp290.000 Nanti cek saja di description box Link pancinya sudah saya taruh di sana Jadi nama pancinya ini adalah Sakura Baby Set Pen dari Go Happy Dan tentunya sudah BPA free dan anti lengket ya Mams Sehingga sangat aman untuk bayi Mari kita buka dulu dalamnya Nah ini ada gagang atau pegangan pancinya Jadi terpisah gitu harus dipasang sendiri Kemudian ada satu pieces glass lid atau penutup panci Kemudian ada satu pieces milk pan atau panci Berikut ada satu pieces steamer atau kukusan Dan yang terakhir ada satu pieces fry pan atau wajan Nah sekarang saya pasang dulu gagang pancinya ya Mams Jadi model gagangnya itu seperti ini Untuk memasang gagangnya Jadi skrup yang ada di fry pannya ini kita lepas dulu Nah setelah itu skrupnya nanti ini akan kita pasang disini Dan akan kita satukan dengan menggunakan obeng Kalau sudah lakukan hal yang sama juga pada milk pan atau pancinya ya Nah untuk tutupan pancinya sendiri Ini terbuat dari kaca ya Mams Modelnya seperti ini Ada lubang udaranya juga Dan pegangan tutupannya ini nyaman banget Plus lucu juga karena ada gambar ya minyak Untuk steamer atau kukusannya ini Terbuat dari stainless steel dengan diameter 16 cm Modelnya seperti ini Jadi tidak ada pegangan kiri kanannya ya Mams Untuk pancinya modelnya seperti ini Lucu banget Pegangan pancinya juga kuat dan kokoh sekali Lucu juga ada gambar smellnya gitu Di pinggirannya ada aksen berbentuk bunga gitu Dan bagian dalam tengah pancinya ini juga sangat kuat dan kokoh Dengan diameter panci 16 cm Dan bagian belakang pancinya itu seperti ini Berwarna pink Ada tulisan mereknya yaitu Go Happy Dan terbuat dari aluminium Untuk frypan atau wajannya Modelnya seperti ini Lucu banget Pegangannya juga sangat kuat dan kokoh Dan juga ada gambar smile-nya Pinggiran frypannya juga ada aksen bentuk bunga gitu Dan bagian dalamnya ini kokoh sekali ya Mams Dengan diameter pancinya itu 16 cm Dan bagian belakangnya juga sama Seperti ini warna pink Terebuat dari aluminium Dan ada tulisan mereknya yaitu Go Happy Tetapi ini kekurangannya Yaitu tidak terdapat spatula silikonnya ya Mams Sesuai lah ya dengan harganya Ukuran panci yang sangat kecil ini Sangat cocok untuk memasak MPAC bayi maupun anak Dalam jumlah porsi yang kecil Selain bisa digunakan pada kompor gas Panci bayi ini juga bisa digunakan pada kompor induksi Mams Panci bayi yang sudah berteknologi Jerman ini Terbuat dari dikas teknologi Yaitu dimana pembuatannya dilakukan dengan pengecoran otomatis Sehingga panci yang dihasilkan lebih kuat dan kokoh Bahannya yang terbuat dari aluminium marble granite Dengan lapisan bahan maifan stone Atau batu medikal membuat panci ini anti lengket dan tentunya antibakterial Sehingga sangat aman untuk kesehatan si kecil Nah sebelum penggunaan Cucilah panci ini dengan menggunakan air hangat dan spons terlebih dahulu ya Mams Dan panci ini itu baru saya pakai sekitar 2 bulanan Dan untuk masak MPACnya Dedek Siva Mulai dari menumis, merebus, menggoreng, membuat buburnya Dan saya juga pernah tes membuat telur ceplok tanpa memakai minyak sama sekali Dan Alhamdulillah ini telurnya sama sekali gak lengket di wajan Telurnya bisa dibalik juga Nah berarti pancinya ini benar ya Mams anti lengket Dan Alhamdulillah walaupun meninggalkan sisa makanan yang menempel di tengah panci ketika setelah selesai memasak Setelah saya cuci, gosok dengan hanya menggunakan spons saja Sisa makanannya lengket tadi Alhamdulillah sudah bersih kembali Mams Jadi kesimpulannya panci ini Alhamdulillah gak lengket sama sekali ya Mams Nah kalau untuk belakang fry pannya sendiri Selama saya pakai sekitar 2 bulanan ini Ketika saya baru selesai masak dan belum cuci fry pannya Kelihatan kan Mams ini belakang fry pannya tuh ada nuda-nuda berwarna kuning seperti ini Dan juga ada beberapa titik pada bagian belakang fry pan yang sudah terkelupas Akibat pada saat masak bagian belakang fry pannya tuh ikut kegesek ditunggu kompor gasnya Mams Makanya jadi terkelupas seperti ini Dan pegangan fry pan pada bagian belakangnya pun juga ikut menguning Nah setelah dicuci, fry pan bagian belakangnya dan nuda kuningnya tadi tuh lumayan lah Sebagiannya sudah hilang Dan bagian belakang panci lama-kelamaan kalau dipakai tuh warnanya jadi memudar Seperti yang bisa Mams lihat di dalam video ini Oke Mams, sekian unboxing dan review panci Sakura Baby Set Pan Merk Go Happy dari saya Jujur saja menurut saya ini pancinya imut dan lucu banget karena ukurannya yang mini Dengan harga Rp290.000 menurut saya sepertinya ini panci MPAC yang paling termurah daripada yang lain di Shopee Tetapi bagi saya sih ini rekomen banget ya Segitu dulu video saya kali ini Jangan lupa like video ini jika kalian suka Dan tolong subscribe channel ini bagi yang belum subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih